Jumlah mahasiswanya juga nomor dua terbesar di Indonesia. Di Indonesia? Dia memberikan triple down efek yang luar biasa juga bagi para pebisnis, pelaku usaha. Baik mulai dari UMKM sampai investor yang besar ya Prof ya? Kebanyakan ternyata bukan penduduk asli Semarang. Justru mana dari luar? Dari luar. Dan yang asli Semarang pun kos di sini. Zaman apapun menurut saya kuncinya semua satu. Indekritas. Semarang Breakfast Briefing with Nadia. Inspirasi. Digital. Investasi. Hai, halo guys apa kabar? Kita berjumpa lagi hari ini di Semarang Breakfast Briefing with Nadia. Dan hari ini istimewa karena saya sekarang berada di Ruang Rektor Undip Universitas di Ponegoro Semarang bersama Pak Rektor, Prof. Dr. Yos Johan Utama, SHM HUM. Betul ya Prof? Ya. Gimana kabar Prof? Alhamdulillah, sehat. Kita bangga banget nih berada di sini selain ini sama mater saya juga Undip. Tapi Undip sekarang sudah berkembang begitu luar biasa. Kawasan Tembalang di mana Undip berada itu juga sudah berkembang jauh gitu ya. Jadi lebih hebat. Gimana Prof? Kalau melihat ketika Undip pindah ya dari bawah terus ke atas di Tembalang ini, lihat perubahannya luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Ya, kita lihat bahkan ke Tembalang ini, terutama kampus Tembalang yang dulu kapasitas paling untuk 25-30 ribu mahasiswa. Sekarang sudah 54 ribu. Sekarang loh 54 ribu. Belum lagi tambahan beberapa apartemen yang sebentar lagi mereka operasional. Mungkin separuh atau berapa mereka ada yang punya mobil bergerak di sini. Saya khawatir traffic jam akan semakin sering terjadi. Di kawasan Tembalang ini semakin, kan sekarang juga sudah kelihatan banget macam. Dan Prof, kalau kita lihat dari perkembangan yang begitu pesat ini, berarti Undip ini membawa kontribusi bagus dong bagi pembangunan. Oh iya, bagus sekali. Magnet dari Undip ini akan banyak sekali. Itu terbukti gini. Jadi di jajaran perkegurian tinggi di Indonesia dengan jumlah sekitar 4.750 ya, Undip itu nomor tiga terfavorit. Wow, tetap tangan guys. Terfavorit orang pada kesengsini. Nah, Magnet ini kan kemudian jumlah mahasiswanya juga nomor dua terbesar di Indonesia. Nah, makanya kemudian orang, tentu bisnis melihat ini sebagai peluang. Iya, iya, iya. Nah, mereka datang ke sini dengan segala macam. Ada mungkin... Dibangun apartemen di sana-tahun, ada berapa tuh yang muncul. Sekarang lihat ajalah pergerakan bisnis di sini. Dari makanan, laundry, kemudian bisnis-bisnis yang lain. Wah, ini Jawa Tengah, Semarang, terima kasih nih ya untuk perkembangannya. Ternyata dia memberikan triple down efek yang luar biasa juga bagi para pebisnis, pelaku usaha. Baik mulai dari UMKM sampai investor yang besar ya, Prof. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat dari sisi pengembangan sumber daya manusianya, Prof, itu bagaimana Undip memberikan kontribusi bagi negeri? Kalau itu juga terbukti, kita nomor tiga lulusan terbaik se-Indonesia. Nomor tiga. Iya, artinya tiga besar dari perguruan tinggi yang lulusannya paling cepat diserap oleh dunia kerja. Wow, oke. Yang menilai bukan nasional. QS, Qualcomm's Simons. Internasional ini? Internasional, iya. Wow. Nah, itu makanya ini kan satu hal yang sangat membanggakan bahwa pola pembelajaran di Undip berarti kan direkognisinya, dikenali oleh dunia. Nomor satu itu ITB, dua BINUS, tiga Undip. Wow, kebanggaan luar biasa. Dan untuk tahun terkini, tahun 2019. Itu harus saja. Berapa ribu itu mahasiswa itu yang masuk sekarang? 12 ribuan. 12 ribuan, makanya pasar besar banget. Gimana nggak mau bangun pusat-pusat perdagangan juga. Karena juga kebanyakan ternyata bukan penduduk asli Semarang. Justru mana dari luar. Dari luar. Dan yang asli Semarang pun kos. 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 Jadi, kita misalnya hitung 75% saja misalnya sudah berapa? Sudah 3 per 4, sudah 9 ribu. Iya kan? Ya, 9 ribu kalau kita kapitasi A500 saja ya. Iya. Berarti sudah 500 kali 12, sudah 6 juta, 6 juta kali kan. Sudah miliar. Betul banget. Banyak orang yang bikin bisnis usaha di sini pun juga bilang banget bahwa ayo investasi di Tembalang. Karena ini kawasan kampus Undip aja udah ribuan, belasan ribu mahasiswanya di pasar besar. Baiklah Prof Yos, berarti ini kita sekarang ini kan zaman udah generasi milenial yang ada di depan mata sekarang. Iya. Kira-kira dalam menghadapi perubahan zaman seperti ini, pesan apa Prof sebagai rektor yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh jajan, kepada viewers kita juga yang banyak di mahasiswanya. Kalau kunci dari semuanya, kalau mengikuti masa teknologi, saya kira sudah jago-jago lah mereka. Pendidikan di sini, sudah ada segala macam. Juga dengan kaitan dengan bisnis ini. Ada sesuatu hal yang kalau kita bisa revolusi industri 4.0 ya, itu dengan nanti ada disruption-nya. Ketika mereka membangun apartemen di sini segala macam penuh. Ya, itu ketika kita masih berorientasi kepada pendidikan yang sifatnya face-to-face. Padahal di dalam revolusi industri itu nanti kemudian akan lebih banyak ditekankan pada bentuk-bentuk yang sifatnya adalah MOCS. Massive Online Open Course. Nah, yang itu orangnya nggak harus di sini. Mungkin masih di rumahnya, di Palembang lah, di Padang, selama-lamanya. Tidak perlu kos. Iya, iya, iya. Nah, ini kan jadi masalah. Berarti bisa juga kemudian ruangan-ruangan itu menjadi idle. Karena orang tidak harus kuliah datang ke undi. Iya. Dia masih di kotaklahirannya sana. Wah, kalau itu berarti mengganggu semua itu, mendisrupsi dosen pun juga nggak perlu datang ke kampus. Nggak perlu ada kampus bangunan pesen. Dan kami sudah siap untuk itu semua. Kami sudah ada, apa namanya, kuliah online. Sudah kita siapkan semuanya. Sudah itu ya, Uju Coba. Mungkin jangan kaget ya, salah satunya adalah saya nanti. Nah, sekarang kalau bicara masalah untuk mahasiswa apa sih. Kok teknologi oke, segala macam. Tapi lepas dari apapun, zaman apapun, menurut saya kuncinya semua satunya. Integritas. Mau zaman apapun. Berarti ini inner ya? Iya, integritas. Saya kan integritas itu sudah menjawab semuanya. Artinya, apapun teknologinya, kuncinya orang harus jujur. Dia harusnya suatu orang yang sportif, kesatria, bertanggung jawab. Itu saya kira itu. Apapun, apapun teknologi. Mau revolusi 5,6, 7,0 ya pasti kembali kepada manusia. Manusia integritas. Dan kita tahu para alumni Undip itu banyak juga yang jadi pejabat-pejabat loh. Gimana caranya untuk tetap terhubung dengan mereka? Oh, ada. Kita punya adanya yang namanya Ika Undip kan. Ika Undip, oke. Ika Undip, di bawah pembinaan Pak Mariono. Itu ada beberapa kita lakukan pertemuan-pertemuan gitu. Sharing-nya macam-macam. Contohnya misalnya, untuk rekrut mahasiswa mereka kita libatkan. Kita ada di 21 kota di seluruh Indonesia. Eh, terus ada lagi kemudian yang berkaitan dengan masalah. Kita mendengar alumni itu, mereka kan sudah dunia kerja itu. Kita minta masukannya untuk memperbaiki isi kurikulum kita, kontennya. Itu kontribusi mereka. Ya, makanya di tahun 2020-nya mungkin agak perubahan besar. Jadi konten-kontennya itu akan dimampatkan. Jadi jumlah SKS itu jangan terlalu banyak yang kemudian di kelas. Dia harus banyak keluar. Akan ada banyak perubahan juga? Banyak perubahan, besar ini. Besar ini, besar. Oh, 2020 nanti? 2020. Kita sudah mulai menyiapkan mereka kemudian mungkin lebih banyak praktek di luar. Ya, kemudian praktek di luar mendapat sertifikasi yang diakui nasional. Nah, itu akan lebih bermanfaat daripada di dunia kelas yang tidak. Oke. Ya. Wah, kayak benar-benar jalan sudah berubah. Ini sudah di depan mata kita kalau tidak beradaptasi dan tidak menyesuaikan diri, tertinggal. Betul, Bro? Berubah atau kalah? Be this thing or this thing, berubah atau kalah kita. Baiklah, Prof. Yos, terima kasih banyak, Prof. Mungkin kita sudah tahu semua ya bagaimana undip begitu membawa banyak dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dan Prof. Yos sebagai reaktor mengasih tahu kita juga tuh semua tentang apa yang perlu kita perhatikan ke depan. Ada banyak disrupsi, gangguan-gangguan yang harus kita sesuaikan. Prof, sukses selalu. Amin. Sampai ketemu lagi ya, Prof. Sampai ketemu. Smart Investment for Smart You